Halo semuanya, jumpa lagi bersama channel Deus Project, channel yang membagikan entertainment, news, dan hiburan. Kali ini kita akan membagikan berita viral minggu ini, yaitu adalah fakta mengenai gocah perempuan ini yang dikubur di TPU, tak berkafan, ternyata nyawanya itu diambil oleh orang tuanya. Kini pelaku telah ditangkap. Polisi akhirnya berhasil mengungkap kasus penemuan mayat gocah perempuan yang dikubur dengan pakaian lengkap di Desa Cipalabuh, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak, Bantong pada Sabtu kemarin, 12 September 2020. Pelakunya ini adalah sepasang suami istri berinisial IS, 27 tahun, dan LH, 26 tahun, menjadi tersangka pembunuhan mayat gocah perempuan. Diduga, sang ibu ini membunuh karena sarana tidak bisa belajar saat pelajaran online yang saat ini sedang dilakukan. Jenasa ini merupakan korban yang dilakukan pengambilan nyawanya oleh orang tuanya, pelakunya ini orang tuanya sendiri. Setelah membongkar makan dan menyelidikinya, akhirnya menangkap pasangan suami istri ini Sabtu kemarin. Sudah ditangkap dan sedang dilakukan pemeriksaan untuk mendalami motifnya. Dikutip dari beberapa sub-rub. Penangkapan terhadap kedua pelaku ini berdasarkan jejak dari cangkul yang dipinjem oleh IS saat hari penguburan di TPU Gunung Kendeng, Desa Cipalabuh, Kecamatan Cijaku, Lebak. Cangkul dipinjem oleh IS dengan alasan tidak menguburkan kucing. Kita dapat informasi ini karena ada yang meminjam cangkul dan akhirnya akan dilakukan penyelidikan. Berdasarkan pengakuan pelaku dan pemeriksaan terhadap peristiwa ini, korban meninggal lantaran di Aniaya oleh kedua orang tuanya dikontrakannya di Jakarta. Untuk meninggalkan jejak, keduanya lantas membawa jenasa ini korban ini ke Cijaku, Lebak menggunakan sepeda motor. Kemudian jenasa kemudian dikubur dengan pakaian lengkap dalam lubang sedalam setengah meter di TPU Gunung Kendeng. Sebelumnya ini, Sabtu kemarin ini warga ini dihebohkan karena ada kuburan misterius. Peristiwa ini terungkap setelah warga menculikai gunungkan tanah seperti kuburan di TPU Kampung Gunung Kendeng. Kuburannya tampak biasa, namun kondisinya masih merah seperti baru digali. Akhirnya petugas kepolisian datang dan membongkar makan tersebut. Di dalamnya adalah jasad becak perempuan dengan pakaian masih utuh. Pihak kepolisian langsung mengevakuasi dan membawanya ke Resudi. Demikian berita viral minggu ini. Kita bertemu di video-video yang lainnya. Sampai jumpa. Dadah. Sub indo by broth3rmax